Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak ibu semua, saya di sini Retmawidi Asusi, analis pencegahan dari Badan Penanggulangan Benjana Daerah Prasisi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonyol 1F Semarang Kami di sini akan mendeskripsikan atau menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan kami sampaikan dalam Diklas B3B Benjana Di sini kami bertugas tentang Indek Ketahanan Daerah Apa itu Indek Ketahanan Daerah? Indek Ketahanan Daerah sendiri untuk mengukur suatu Indek Kapasitas Daerah Indek Kapasitas Daerah sendiri sebenarnya ada perhitungannya dengan dua sistem Yaitu Indek Ketahanan Penyelenggara BP dan Indek Kapasitas Masyarakat Di sini nanti yang akan kita bahas adalah Indek tentang Ketahanan dari Penyelenggara Penanggulangan Benjana tersebut Poin-poin yang akan disajikan yaitu terdiri dari tiga poin utama yaitu nanti tentang konsep benjana Tentang konsep kajian resiko benjana dan Indek Ketahanan Daerah ini sendiri Kenapa kami akan membahas tentang konsep benjana itu sendiri dan kajian resiko benjana sebelum masuk pada Indek Ketahanan Daerah? Karena di sini peserta harapannya sudah mengetahui secara utuh apa itu konsep benjana Walaupun materi ini nanti akan disajikan di akhir namun di sini ada sifatnya pengulangan dari setelah materi yang ada Atau untuk menekankan pada peserta atau meyakinkan bahwa peserta sudah memahami apa itu benjana Selanjutnya pada tingkatan selanjutnya yaitu tentang kajian resiko benjana Kenapa materi ini penting untuk disajikan sebelum Indek Ketahanan Daerah? Karena Indek Ketahanan Daerah sendiri merupakan subbagian dari kajian resiko benjana Kajian resiko benjana sendiri nanti yang akan disajikan yaitu fungsi kajian resiko benjana itu apa dan metode kajian resiko benjana itu apa Sedang dalam Indek Ketahanan Daerah sendiri nanti berisi ada tiga sub materi yaitu mengenai strategi, modul IKD, dan praktek pengukuran IKD Modul IKD sendiri di sini kami menggunakan modul yang digunakan dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Benjana Sebagai yang mempunyai sistem untuk perhitungan Indek Ketahanan Penyelenggaraan PP sendiri Di akhir sesi nanti peserta akan diberi tugas mengenai kajian resiko benjana itu sendiri dan cara contoh atau menghitung Indek Ketahanan Daerah Nanti mungkin peserta di sini akan diberikan tugas secara berkelompok untuk menghitung IKD berdasarkan juknis dan juknis yang dikeluarkan oleh BNPB tadi Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rehat dan salam takut Salam kemanusiaan Selamat menikmati